Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Ribung Kulu serta nyalakan lonceng notifikasinya Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kita, Bahasa Bahagia Kita Sehat dengan tema kita kali ini membahas mengenai kekurangan energi kronik pada ibu hamil Sebelum kita lanjut ke Dokter Elso yang akan menyampaikan dampak yang disebabkan Julia mau tanya dulu ke Dokter Wenti tadi kan disampaikan juga bahwa untuk penyakit KEK ini kekurangan energi KEK, kekurangan energi kronik ini kan tidak hanya terjadi pada ibu hamil saja tadi kan juga ada di remaja yang usia subur apa yang menyebabkan pada remaja ini untuk terkena KEK ini dok? Sebenarnya sudah disinggung tadi ya jadi pada remaja dan pada wanita usia subur itu masih dalam tahap pertumbuhan jadi dia masih sangat memerlukan kalori atau tambahan asupan gizi nah biasanya terjadinya KEK apabila asupan gizinya itu tidak ideal jadi komposisi protein, karbo, mineral, vitaminnya tidak seimbang mengakibatkan apa terjadinya kekurangan energi kronik tadi kalorinya tidak sampai padahal aktivitas yang dilakukan pada wanita produktif atau pada remaja itu sangat-sangat sibuk ya sangat-sangat padat jadi ketika aktivitasnya lebih tinggi dibandingkan asupan gizinya maka terjadinya KEK tersebut jadi memang kegiatan atau aktivitas dan juga masa pertumbuhan itu memang membutuhkan cukup banyak keperluan energi yang masuk dalam tubuh ya terus biasanya itu tadi asupannya tidak ideal tidak sesuai proteinnya kurang misalnya atau kebanyakan karbo atau terlalu banyak makanan cepat saji oh tadi yang disampaikan ya terima kasih dokter Wenti kita lanjut ke dokter Elsa silahkan sedikit lagi ya nih tadi ya sebenarnya bahaya enggak ya gitu ya jadi dia ada dampak yang disebabkan terhadap ibunya ibunya bisa menerita anemia ya nanti bisa terjadi perdarahan terus berat badan tidak bertambah secara normal maupun terkena penyakit infeksi lainnya seperti itu ya balik-balik lagi kita kekurangan dari energi berarti kurang gizi balik lagi nanti imunnya yang turun jadi gampang infeksi virus bakteri masuk nanti pas saat persalinan ini juga menjadi komplikasi ya kalau ibu-ibu yang KEK ini dia bisa persalinannya sulit dan lama seperti itu persalinan sebelum waktunya atau melahirkan prematur ya perdarahan tadi terus apa yang terjadi pada janinnya ya ya nanti bisa terjadi abortus atau keguguran terus bayinya lahir meninggal terus ada kemaktian neonatal juga seperti itu nanti kalau pada bayinya ya sudah lahir terus kita bayi bisa nanti bayinya ada cacat bawaan ya ada anemia pada bayi baru lahir terus nanti bayinya lahir dengan berat badan lahir rendah ya kurang dari 2500 gram seperti itu nah hal-hal inilah yang dampak dari KEK itu baik dari ibunya baik dari janinnya bayinya bahkan nanti bisa merambat sampai dia anak-anak bisa nanti terjadi pertumbuhan yang tidak bagus kembangan yang tidak bagus atau yang lagi trennya disebut dengan stunting bisa juga pengaruh dari KEK ini makanya sangat digalakkan seperti itu ya pencegahan anemia pada wanita usia subur dengan pemberian tablet tambah darah seperti itu ya terus dengan screening awal kehamilan KEK ini ya baik itu aja nanti dilanjutkan sama dokter Wenti baik terima kasih dokter Elsa nah ini semakin menarik kita langsung lanjut saja dokter Wenti silahkan oke jadi sangat bahaya ya kalau udah dilihat tadi kan dampaknya apa aja maka penting sekali untuk dilakukannya deteksi dini dan penemuan kasus jadi bagaimana deteksi dininya yang akan diketahui adalah ibu hamil dengan kurang energi kronis atau KEK tadi dan ibu hamil dengan resiko KEK ya jadi untuk yang ibu hamil dengan KEK itu biasanya dengan indeks masa tubuh prahamil atau sebelum hamil atau pada trimester satunya itu sebesar kurang dari 18,5 tadi ya itu adalah kategori yang untuk KEK nya dan untuk yang resiko itu adalah dengan ukuran lila di bawah 23,5 cm cara mengukurannya seperti tadi kurang lebih ya nah apa bahayanya tadi sudah dijelaskan ya nah setelah selanjutnya kapan nih dilakukan deteksi dini kapan nih kita bisa tahu nih bahwa ibu hamil ini ternyata KEK atau ibu hamil dengan resiko KEK ya jadi dilakukannya deteksi dini itu pada saat ANC terpadu ya jadi ketika ibu hamil dia pasti akan melakukan ANC terpadu jadi memang sangat disarankan untuk ibu hamil ketika tahu dia hamil langsung dilakukan ANC karena ketika dilakukan ANC itu banyak sekali yang harus diperiksa yang dilakukan untuk deteksi dini tadi ya bisa penimbangan berat badan kemudian pengukuran tekanan darah pengukuran perutnya ya pengukuran janinnya ini pengukuran lila nya dan kemudian setelah konseling dilakukan edukasi bagaimana pola makan yang baik kemudian vitamin apa saja yang perlu diberikan untuk ibu hamil jadi sangat penting dilakukan antena TALKER terpadu ya kita balik lagi ke yang tadi nah jadi ketika ibu terdeteksi hamil dilakukan ANC terpadu maka nanti akan ada hasilnya seperti ini bisa status gizinya normal jadi kalau status gizinya normal apa nih yang harus dilakukan yang harus dilakukan selanjutnya adalah tetap dilakukan ANC rutin ya tetap dilakukan ANC rutin kalau untuk masa-masa awal satu bulan sekali ya cukup kemudian konseling gizi nah konseling gizi ini seperti apa kita lanjutkan usai jeda pariwara berikut ya pemirsa jangan kemana-mana tetap bersama kami dalam Dokter Kito bersama kita sehat